Untuk tahun 2021, APBD Provinsi Jambi yang disahkan dan diketok palu, yaitu senilai 4,5 triliun rupiah. Sesuai Permendagri 64, anggaran ini diperuntukkan untuk skala prioritas terlebih di tengah kondisi pandemi saat ini. Diharapkan penggunaan indikantor kinerja utama tercapai dengan efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran, salah satunya untuk pemulaan ekonomi nasional di masa pandemi, unsur kesehatan dan unsur pendidikan. Untuk tahun 2020, kerja selama ini, beberapa hari ini, kita serius dewan, mohon maaf, bukan untuk memperlambat, tidak. Tapi kita mencermati secermat-cermatan, sehingga memang dengan anggaranya sangat sedikit ini, dengan kondisi pandemi seperti ini, itu kita harus efektif efisien. Bagaimana indikator utama kinerja kita juga tercapai, Permendagri 64 terkait bagaimana pemulaan ekonomi nasional nanti terhadap pandemi juga tercapai, kemudian usur kesehatannya juga tercapai, pendidikan juga tercapai, seperti itu. Dalam APBD 2021, Pemerintah Provinsi Jambi akan memfokuskan anggaran untuk prioritas-prioritas yang akan menjadi kegiatan di 2021, yaitu penanganan COVID-19, pelindungan untuk keluarga yang rentan, pemulihan ekonomi, memberikan perhatian untuk keberlanjutan, terutama untuk standar pelayanan pada aspek pendidikan dasar dan kesehatan, serta prioritas untuk bidang infrastruktur. Untuk prioritas-prioritas yang akan menjadi kegiatan kita di 2021, tadi sudah disampaikan juga penanganan COVID-19 misalnya, kemudian perlindungan untuk warga yang rentan, dan kemudian pemulihan ekonomi, serta memberikan perhatian untuk keberlanjutan, terutama untuk standar pelayanan pada aspek pendidikan dasar dan kesehatan, serta prioritas-prioritas yang akan kita lanjutkan untuk bidang infrastruktur, supaya nanti di 2021 pemulihan ekonomi ini sudah bisa kita mulai kulirkan. Dengan disahkan dan diketokpalukan APBD Provinsi Jambi tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan program kegiatan yang telah diselaraskan dengan sasaran pembangunan nasional mengacu pada ketentuan perundangan, serta mempertimbangkan aspirasi dan pendapat yang berkembang, dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.